Mantan artis jelik Ratna Fairos alias Iyut Bing Selamet dihukum satu tahun penjara di pengadilan negeri Jakarta Barat Rabu 24 Agustus. Fonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut tujuh tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Mendengar tuntutan majelis hakim pimpinan Martinus Balla tersebut, wajah Iyut yang semula pucat langsung berubah. Ia nampak gembira mendengar putusan ini. Iyut berharap atas putusan hakim tersebut, jaksa penuntut umum tidak melakukan banding, sehingga kasus ini segera selesai tanpa ada proses selanjutnya. Sebelumnya, jaksa Amir Syarifuddin dan Iwan Sitiadi menuntut Iyut dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda satu miliar subsidiar empat bulan penjara. Iyut ditangkap petugas baris krim Pori pada selasa 8 Maret lalu di kamar nomor 208 Hotel Pentaus, Mangga Besar. Saat digerbek, Iyut kedapatan sedang memakai narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.